Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya semoga dalam keadaan sehat balik lagi, ya kembali lagi kita akan belajar di security dasar di web try hack me, kita langsung saja kita ke try hack me lalu kita ke path free security lalu kita ke, ini sudah kemarin ke linux fundamental yang bagian yang pertama disini kita lihat di bagian pertama perkenalan, selamat datang di bagian linux fundamental room series jadi disini kita akan mengenal disini disini sempatkan mungkin kalian mau gunakan window atau max nah linux ini berbeda dari window dan max tapi linux ini adalah unique like disini kita akan mempelajari 3 apa 3 hal yang penting disini yang pertama menjalankan perintah yang pertama terus mengajari beberapa perintah yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem file yang ketiganya memperkenalkan bagaimana pengguna dan grup bekerja di linux ini tidak perlu dijawab langsung kita ke alhamdulillah ke text 2 nah di text 2 ini bagaimana di tugas yang kedua ini bagaimana linux digunakan ya jadi linux ini banyak sekali ya kegunaannya sama seperti windows jadi dengan linux ini kita bisa apa visit website lalu dan yang lainnya nah disini juga linux itu mempunyai beberapa rasa maksudnya varian gitu ya banyak sekali diantara yang terkenal itu adalah ubuntu atau ubuntu dan debian nah ubuntu itu turunan dari debian dan ini yang saya gunakan juga ini adalah parrot OS itu adalah turunan dari debian juga betul bahkan ubuntu server itu bisa bisa berjalan di hanya ram 512 mb oh masya Allah ya luar biasa gitu ya lalu kita hasilkan research nah kita harus mencari nih tahun berapa linux dirilis kalau gak salah tahun 1991 alhamdulillah sudah beres sekarang ke tes yang ketiga nah di tugas yang ketiga ini kita disuruh apa ya mengaktifkan mesin ya mesin yang ada di rehikm ini dengan cara start mesin nah sebelum kita mendapatkan IP address kita harus mempunyai juga IP server dulu disini IP server bisa dengan cara disini mengklik attack box tapi saya lebih suka cara yang lain ya yaitu cara menggunakan komputer apa komputer sendiri gitu ya bukan pakai mesin yang digunakan yang disediakan oleh rehikm ini caranya kita ke sini lalu akses nah disini kita kan ini belum belum terkoneksi nah kita ppn nya bisa dipilih yang benar karena saya di Indonesia dekat dengan Australia disini AU1 bisa dimana aja ya di India bisa ya kita download lalu diset filenya lalu buka terminal yaitu kita buka terminal lalu itu kita nah ini di portal download ya kita pindah download lalu kita lihat ada ini file ini open ppn kita aktifkan sudah open ppn langsung masukkan password ini sedang bekerja nah ininya apa sedang bekerja nah sekarang kita ke apa ke browser kembali ini browser kita repress kita lihat nah disini sudah terkoneksi dan kita sudah mempunyai internet virtual IP address nah setelah itu baru kita start mesin kita kita akan punya IP sendiri disitu nah sudah dijalankan ini kita complete saja kita tunggu lalu kita ke tugas yang 4 tugas 4 nah di tugas 4 ini kita disuruh melakukan fungsi dasar seperti menafigasi file menampilkan konten membuat file dan yang lainnya ya tapi disini kita tidak akan menggunakan GUI ya atau graphical user interface seperti yang umum-umumnya biasanya di Windows gitu kalau kita mau buka file kita ke home folder kita tinggal buka di klik-klik tapi disini kita akan menggunakan apa using the terminal menggunakan terminal ya jadi terminal ini yang akan kita gunakan pada pembelajaran berikutnya seperti ini ini terminal namanya file new tab nah disini eh itu namanya terminal lalu disini yang akan kita gunakan ya adalah echo dan who am i nah echo untuk menampilkan semua file yang kita ketikan lalu who am i itu siapa kita kita login seperti ya sebagai apa contohnya echo hello friend disini ya echo pakai ini ya hello friend nah maka yang keluar adalah hello friend lalu kita menggunakan who am i kita tekan who am i disini kan kita belum masuk ke mesin rehekmi kita masuk dulu kita try me kita sudah belajar ssh ya sebelumnya terus ip nya nih kita copy aja disini yes passwordnya sama try me nah kita sudah masuk ke mesin try hack kita clear dulu clear kita agak besarin dikit nah kita who am i nah disini ketika kita ini kita namanya try hack me di sini oh disini dulu nih jika kita ingin menampilkan try hack me apa berarti kita untukkan echo ya tadi echo try hack me lalu username tadi sudah username hack me alhamdulillah sudah selesai di tugas 4 sekarang tugas 5 itu adalah interaksi dengan perintah di atas kita sudah mempelajari echo dan huam ya perintah kedua tersebut disini kita akan mempelajari perintah yang lainnya sehingga kita dapat berinteraksi dengan file contohnya ini ya ada ls cd cat sama pwd ls listing cd change directory cat connect pwd print working directory disini ls ya bisa disebutkan ls cd nanti teman-teman bisa baca cat ls cat ls ls pwd disini kita langsung jawab aja pertanyaan dan di pada misi ini yang kita jalankan berapa folder ada disana nah berarti untuk mencari folder kita menggunakan misi ini listing berarti ls ada berapa folder nah disini ada folder ya kalau ini file folder 1 2 3 ada 4 folder arti kita 4 4 lalu pertanyaan kedua directory mana yang ada filenya nah kita lihat satu-satu cd folder 1 kalau kita rs enggak ada ya terarti kita kembali lagi mungkin banyak swede folder 4 pokoknya ya kita ls nah ternyata di folder 4 itu ada file ya di folder 3 di folder 3 sudah kita lihat folder 3 kita di folder 3 juga ada next arti di folder folder 4 yang hanya ada filenya lalu what is the content of this file isinya apa yang tadi di folder 4 cd cd folder 4 kita lihat kan namanya nah kita pakai cat ya cat ini isinya hello world kita copy kita menggunakan yang sini ktcd lalu kit kalau kita ingin menanggupi kasih ke yang kita ini kita kan sedang ada di sini dan kita ingin tahu folder apa-apa yang dilewatinya maka kita ketikan pwd nah berarti kita itu melewati folder form folder hackney dan folder 4 copy alhamdulillah test 5 sudah selesai sekarang test 6 mencari file nah itu test 6 ini kita akan mencari mencari file mencari sebuah file eh ingat salah satu pembahasan di sini adalah bagaimana kita menggunakan cd dan ls ya kita tidak tidak perlu menggunakan ini kalau untuk mencari file kalau tadi kan folder 1 cd ls cd pindah lalu dipindah nah untuk lebih praktisnya kita bisa menggunakan file kita tinggal menggunakan file aja jadi tidak usah masuk ke satu folder lalu mencari filenya tidak usah jadi kita hanya menggunakan file contoh kita ingin menemukan file yang berenc .txt maka kita tinggal tulis file min name bintang wordcount .txt kita pindah dulu ke folder root nya lihat kita di root disini ini kan disini ya kita ingin mencari tadi pakai find plus name .txt jadi semua file .txt akan muncul nah ternyata file .txt itu hanya ada di folder 4 namanya not.txt itu kan lebih gampang ya pakai find atau bisa menggunakan grab disini ya misalnya grab apa misalnya kita menggunakan grab ip access log atau apa aja disini nanti kita mencari oke kita sudah mempelajari sedikit sekarang ada pertanyaan gunakan grab untuk file access log tadi ada file access log gunakan grab untuk mencari file yang dengan traffic THM kita harus menemukan flagnya saya benjara digunakan grab ini THM kayaknya gitu THM lalu access log nah kita lihat ada disini nih THM S ini ya ada flagnya itu kita langsung copy aja mulai sini gak perlu digawab langsung penggulah ini kita masih punya waktu kita langsung ke bagian ke-7 nah disini di bagian ke-7 kita akan mempelajari tentang operator ya operator linux itu disini operator ini cara yang bagus gitu ya cara panikasik untuk meningkatkan pengetahuan bagaimana linux bekerja ada beberapa operator yang harus kita pelajari ya ada beberapa operator diantaranya diantaranya disini lalu operator N NN ya terus C director dan send function ya disini dan ini berfungsi kalau dilihat disini kalau dan berfungsi menjelang perintah di latar belakang kalau dan dan menggambungkan beberapa perintah bersama-sama dalam satu baris kalau lebih besar ya director bisa mengambil output dari perintah kalau lebih besar yang ada dua bisa melakukan fungsi sama dengan operator ini lebih besar satu tapi bisa menambahkan output ya nah disini kita kita misalnya echo hey lebih besar welcome maka cat welcome maka hey jadi hey itu akan tampil disitu ya contoh ya boom hey terus welcome welcome letak cat welcome kita akan keluar hey kalau kita mengeluarkan info kemana bukan isinya baik like maka ketika kita cat why kita akan tulis ananya ya tuh lalu disini nah ada lebih bersama dua welcome cat welcome hey hello jadi dia ada spasi ada apa gris barunya nah jika kita ingin disini ada ketanya ambil ya pertanyaan yang harus kita jawab ini tanya tanya hanya eh semua katanya jika kita ingin menjalankan perintah di latar belakang operator apa yang harus digunakan jadi kan sudah disebutkan ya untuk latar belakang itu ini lalu jika kita ingin me-replace konten namanya password dengan password 123 kita menggunakan komen apa nah lihat di clear dulu ya lalu kita lihat di sini eh eh password 123 123 dan password password 123 password password lalu selalu kita ada password ya disini file namanya password untuk setelah itu nah kita di cap-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r lalu kita mau merubah kreiknik ke password terima kasih terima kasih terima kasih jadi ada kreiknik dan password jadi kita jawab lalu kita jawab lagi nih yang ini sudah perlu digawal lalu yang tugas pengelakannya hanya atau rangkuman disini kita sudah tahap ini sudah bagus nah kita ini hanya tahap yang pertama dari fungsi-fungsi penting yang akan digunakan setiap kali berinteraksi dengan Linux kita disuruh tidak terlalu gemetar lagi menggunakan Linux nah ini tanggumannya pertama memahami Linux lalu berinteraksi menjalankan pemerintah-perintah dengan dasar disini kita disuruh meluangkan beberapa tersantai maka akan memberikan waktu untuk kita bermain di room ini jadi di Linux fundamental 2 selesai lalu ini sekarang kita lanjutkan ke Linux fundamental bagian kedua tidak perlu lalu join test running complete selesai setelah selesai kita pas ini ya kita matikan mau gak kita usulnya kalau itu juga matikan yang 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 ini kita matikan juga ya selesai 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 baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai